Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bayi Selamat datang di Nikes2 video tentang everyday Nikes2 Hai yang terlahir prematur 1,5 kg Oke sekarang kita mau ngebahas mandi Apakah bayi kecil bayi prematur itu boleh dimandikin boleh mandi pakai air sayang Oh iya cerita dulu ya ini lahir 1,5 kg dan masukin kipatur selama 22 hari setelah 22 hari beratnya 1,6 kg dan disuruh pulang untuk dirawat di rumah pulang ke rumah dalam kondisi selang masih di mulut Hai minum masih pakai selang yang disuntikin sekarang mau ngebahas mandi Apakah bayi kecil boleh mandi karena di kampung-kampung banyak banget orang yang ngomong jangan dimandiin sampai 40 hari jangan mandi jangan mandi jangan mandi pakai minyak kaya putih pakai minyak kelapa saja gitu ya khusus untuk beda Niki kita mandiin tiap hari tapi sekali karena kita sebelum pulang dari rumah sakit itu nanya dulu sama dokternya sama perawatnya dimandiin nggak sih gitu soalnya kita banyak masukan katanya nggak boleh dimandiin nah ini kita di rumah dimandiin sekali tapi Hai mandiin sekali dan kalau sore pagi mandi sore dilap aja dan sampai sekarang sekarang usianya dua bulan setengah Hai waktu usia dua bulan beratnya sudah dua 30 setengah Hai terus sekarang ya kurang lebih mungkin ya tiga kilo mungkin mudah-mudahan mudah-mudahan amin kita mandiin terus dan mandinya sekali saja pagi suaranya dilap pagi mandi sore dilap Alhamdulillah enggak ada kendala nggak ada demam Hai seneng dia mandi dan kendalanya ya ini kalau malam begadang mungkin bisa menjawab keraguan bapak ibu semua yang punya bayi kecil dan banyak banget omongan di luar sana yang enggak boleh dimandiin Hai cuman suruh pakai nyak kayu putih Kenapa disini mandiin saya ngebayangin gimana kalau kita dibalur menyia terus suruh tidur pasti nggak nyaman banget lengketnya ini Hai nih ya Hai dimandiin Alhamdulillah sehat doain terus semoga sehat dan mohon dukungannya channel ini mau subscribe biar bisa untuk kebutuhan anak kami sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh